Di benua langit bela diri, dengan 12 kota kuno sebagai titik formasi dan kota kekaisaran sebagai mata formasi, formasi terdalam di dunia, formasi penindasan surga, dibangun. Itu berhubungan dengan 12 bintang di luar langit, jadi bukanlah tugas yang mudah untuk menghancurkan 12 kota kuno. Misalnya, kota kuno Kingsia telah terkorosi oleh putra cahaya suci selama beberapa tahun, namun masih utuh. Selain beberapa bangunan yang hancur, kota kuno tersebut tidak banyak terkena dampaknya. Di bawah tekanan leilong, kabut hitam terpadat di pusat kota kuno dengan cepat padam oleh busur listrik, berubah menjadi asap dan menghilang. Seluruh dunia berangsur-angsur kembali normal. Sinar matahari menyinari, membuat kota kuno itu tampak penuh vitalitas. Fiu! Menarik naga hitam ke dalam tubuhnya, Feng Hao menghela nafas. Setelah melihat sekeliling, dia berjalan menuju tempat di mana kabut hitam paling tebal. Ini adalah alun-alun kota kuno. Tanah yang awalnya keras telah dihancurkan, dan sebuah lubang besar telah digali. Saat itu sangat gelap sehingga orang tidak dapat melihat dasarnya. Mengapa ia menggali lubang di sini? Mata ungu Feng Hao berbinar, menatap lurus ke kedalaman kegelapan, mencoba menemukan sesuatu. Namun, yang dilihatnya hanyalah kegelapan tak berujung, seolah tidak ada dasar sama sekali. Astaga! Saat dia hendak mengisi lubang dengan santai, terdengar suara lembut, dan Xiao Kiyu seputih salju juga muncul di samping lubang. Matanya yang seperti permata menatap lurus ke dalam lubang yang lebarnya kurang dari setengah meter, seolah mencoba menemukan sesuatu. Ia mencoba yang terbaik untuk mengerutkan hidungnya. Tiba-tiba, matanya bersinar terang sambil menunjuk ke lubang hitam dengan kaki depannya. Ia buru-buru memanggil Feng Hao, iya iya. Apa yang salah? Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia mengulurkan tangannya, dan busur listrik putih terbentuk dari ujung jarinya menjadi bentuk cambuk, jatuh ke dalam lubang. Segera, lubang itu mulai mengeluarkan asap hijau, dan pada saat yang sama, bau terbakar yang tidak sedap tercium. Itu sangat kuat, dan itu membuatnya cemberut. Sial, orang itu benar-benar ingin menghancurkan kota kuno ini. Untungnya, aku mengikutinya, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat retakan di tanah, Penatu Afen mengutup dengan wajah cemberut. Tidak lama kemudian, dengan aktifnya busur listrik, lubang besar pun terbuka. Di depan Zitong, Feng Hao melihat adanya garis. Itu adalah. Pupil ungunya menjadi semakin intens. Mengikuti lubang besar, Feng Hao melihat sebenarnya ada formasi besar muncul jauh di bawah tanah. Garis demi garis menyerupai sungai bintang, dan sangat cemerlang serta mempesona. Bahkan ada ritme hebat yang menyebar, memberinya dampak visual yang intens. Seolah-olah jantungnya dihantam gunung, menyebabkan wajahnya menjadi agak pucat saat dia mundur selangkah. Inilah kekuatan untuk menjatuhkan sebuah bintang. Itu tidak terbatas dan tidak dapat dibayangkan. Untungnya, kekuatan ini sepertinya digunakan untuk menangani bawah tanah, jadi dia tidak mengalami kerusakan yang berarti. Ini seharusnya formasi yang sesuai dengan bintang-bintang di luar angkasa. Monster itu ingin menghancurkan formasi ini dan melepaskan aura tidak menyenangkan. Penatu Afen membuat keputusan dengan suara yang dalam. Dia menoleh dan berkata kepada Feng Hao, Kita harus memasang segel di sini. Jika tidak, jika seseorang menemukannya, mungkin akan terjadi kecelakaan. Iya. Feng Hao menganggup dan menarik energi hukuman surgawi, bersiap menggunakan segel penyegel setan tertinggi untuk menekan celah ini. Iya-iya. Namun, bola kecil itu masih berteriak dan menunjuk ke formasi besar di bawah tanah. Mungkinkah masih ada sesuatu di dalamnya? Hal kecil ini sangat pintar. Dari emosinya, Feng Hao tahu bahwa pasti ada yang salah dengan formasi besar di bawah tanah. Oleh karena itu, dia menghentikan apa yang dia lakukan, dan mata umumnya bersinar saat dia dengan hati-hati mengamati setiap sudut di bawah. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun. Bahkan Penatu Afen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Iya. Bola kecil itu menjadi cemas dan melompat ke bawah. Ia mengerutkan hidungnya saat mengendus dan berjalan mengitari barisan. Pada akhirnya, ia berhenti di samping sebuah rune dan cahaya menyelaukan melintas di matanya yang seperti permata. Ia mengangkat kaki depannya dan meraih salah satu rune. Sial, bagaimana kamu menemukanku? Teriakan tajam dengan cepat terdengar, dan benda seperti cacing tanah berwarna hitam pekat keluar dari barisan. Ia dengan keras menghantam bola kecil itu, tetapi bola kecil itu menghindarinya dengan kecepatan ekstrim. Bola kecil itu tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap benda ini. Rasa jijik langsung terlihat di wajahnya, seolah-olah sedang meremehkannya. Selain itu, ia menjulurkan cakar depannya dan menunjuk ke arahnya, meneriaki Feng Hao di atas. Sebenarnya ada celah. Wajah Feng Hao menjadi dingin. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjentikan jarinya dan busur petir melesat ke arah benda mirip cacing tanah itu. Ah! Setelah serangkaian perjuangan, benda hitam pekat seperti cacing tanah itu terbungkus oleh petir, dan segera, tangisan sedih terdengar. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku abadi, aku tidak bisa dihancurkan. Itu sudah tidak koheren, dan sepertinya telah memahami bahwa hukuman surgawi yang aneh tampaknya berada di bawah kendali Feng Hao. Penemuan ini membuat bulu kuduk berdiri. Dulunya tidak ada rasa takut, tetapi sekarang, ia benar-benar merasakan ketakutan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengendalikan keinginan langit dan bumi yang merusak. Bahkan bola kecil pun sulit dipercaya. Tidak bisa dihancurkan. Feng Hao dengan dingin mendengus, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, itu dulu, bukan sekarang. Benda ini mempunyai asal-usul yang aneh. Jika dia tidak mengendalikan energi hukuman surgawi, mungkin dia benar-benar tidak akan bisa berbuat apapun terhadapnya. Paling-paling, dia hanya bisa menyegelnya dengan segel-penyegel iblis tertinggi, tapi tidak mungkin untuk membunuhnya. Kalau tidak, Dewa Kekosongan tidak akan meninggalkan masalah seperti itu. Kamu pasti tidak akan bisa membunuhku. Suatu hari, aku akan muncul kembali, dan ketika saatnya tiba, itu akan menjadi hari kematianmu. Ketika petir benar-benar menghancurkannya, ia meninggalkan kalimat yang mengerikan. Pada akhirnya, ia dimusnahkan, berubah menjadi gumpalan asap hijau, dan menghilang tanpa jejak. Kalimat ini membuat Feng Hao dan Penatua Feng mengerutkan kening. Itu akan muncul lagi. Bola kecil, cari baik-baik dan lihat apakah masih ada sisa. Feng Hao menginstruksikan bola kecil di bawah, yang terakhir tidak berani gegabu, dan mulai mencari dengan hati-hati, mengendus setiap sudut. Pada akhirnya, ia menggelengkan kepalanya. Ketika muncul ke permukaan, ia juga mencari di kota kuno tersebut, namun pada akhirnya tidak menemukan apapun. Tuan, apakah menurut Anda dia masih hidup? Feng Hao bertanya pada Penatua Feng, yang ada di sampingnya. Entah kenapa, dia merasa kalimat terakhir itu pasti bukan tanpa alasan. Mungkin, akan ada hari di mana hal itu akan muncul kembali. Ini, mungkin. Penatua Feng tidak yakin, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Monster yang mengamuk di era mitologi ini benar-benar dibunuh dengan mudah. 1472 Segel Setan Tertinggi Seluruh tubuh Feng Hao melonjak dengan cahaya keemasan, lapisan demi lapisan lingkaran cahaya. Dia seperti dewa dari zaman kuno. Sikapnya yang mengesankan sangat luas, mengguncang langit dan bumi. Ruang di sekelilingnya hancur. Saat kitab suci kuno diludahkan dari mulutnya, diagram persegi terkondensasi di antara kedua tangannya. Lalu, dia dengan keras berteriak, Segel Bang! Saat kata-katanya jatuh, dia langsung menamparkan diagram persegi itu ke lubang besar di tanah. Benang terjalin satu sama lain, menutup lubang. Lalu, dia menggunakan lumpur untuk menutupnya. Setelah membereskan kekacauan itu, dia akhirnya bangkit. Aku akan menyegelnya lagi nanti. Dengan itu, Penatua Fen berubah menjadi titik cahaya dan meresap ke dahi Feng Hao. Mem. Setelah Feng Hao menganggupkan kepalanya, dia bertanya lagi, Tuan, apakah selanjutnya kita akan pergi ke area tertutup? Seperti yang dikatakan Penatua Fen, monster itu telah disegel oleh dewa ketiadaan, tapi dia berhasil lolos. Pasti ada lebih dari apa yang terlihat. Mungkin Huang Tianyun sudah pernah ke sana, tapi dia tidak memberitahu Yefutian tentang hal itu. Mungkin dia khawatir Yefutian akan merasa terbebani. Mem, aku harus pergi dan melihatnya. Suara Penatua Fen terdengar di kepalanya, dan sebuah gulungan jatuh. Ini adalah peta menuju tanah tertutup. Feng Hao menangkapnya dan membukanya. Dia melihat peta berskala besar. Benua seratus ras itu seperti raksasa, menempati sebagian besar benua. Di peta, Feng Hao melihat wilayah umat manusia. Sayangnya ukurannya kecil. Itu hanya sebuah sudut kecil di sebelah timur benua seratus ras. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ras yang lebih besar. Di peta, Feng Hao melihat klan bulan dingin. Wilayah mereka setidaknya beberapa ribu kali lipat wilayah umat manusia. Pada saat yang sama, dia melihat di mana klan Azure Feder berada. Wilayah mereka tidak kecil, seperti tiga luas klan Frigit Moon. Mereka bisa dianggap sebagai raksasa di benua seratus ras. Setelah sekilas pandang, tatapan Feng Hao mendarat di tiga benua di belakang wilayah umat manusia. Mereka adalah dunia primordial, dunia sembilan neter, dan dunia asura. Sedangkan untuk benua langit bela diri, letaknya sedikit lebih jauh di belakang tiga alam. Tanah tersegel itu terletak di antara wilayah manusia di benua seratus ras dan tiga alam. Hal ini menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Tatapannya secara tidak sengaja beralih ke Xiao Kiyu dan dia bertanya, Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke sana? Iya. Anehnya, bola kecil itu justru mengangguk. Ia merobek ruang dan terbang menuju kedalaman kegelapan. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang. Sepanjang perjalanan, Feng Hao sekali lagi terkagum-kagum dengan kecepatan bola kecil itu. Meskipun Feng Hao sedang berjalan di Fast Sky Skywalker, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan bola kecil itu. Jika bukan karena si kecil dengan sengaja melambat, Feng Hao mungkin tidak akan mampu mengikutinya. Apa latar belakang orang ini? Pandangan aneh muncul di mata Feng Hao. Orang inilah yang membantunya di tanah terlarang wilayah Nefrite. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh wilayah khusus itu, jadi pada saat itu, Feng Hao curiga bahwa orang ini ada hubungannya dengan tanah terlarang. Kemudian, dia memikirkan kotak hitam kecil yang aneh dan antik itu. Benda ini bisa membantuku. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan kotak hitam kecil dari dalam ring. Segera, aliran udara sejuk dan menyegarkan keluar dari kotak dan langsung beredar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Ia justru merasakan perasaan nyaman seperti sedang berendam di sumber air panas, membuat matanya terpejam dengan nyaman. Di permukaan kotak, ada berbagai macam pola aneh. Seolah-olah ada formasi misterius yang menutupi seluruh kotak. Samar-samar, ada ritma aneh yang aneh yang menyebabkan jantungnya berdebar kencang tak bisa dijelaskan. Dia ingat bahwa di kediaman Kaisar Manusia, ketika Gumpalan Kehendak Ilahi dari Dewa Kekosongan mewariskan dua seni ilahi kepadanya, dia telah mengatakan sebelum pergi bahwa dia harus membuka kotak itu dan benda di dalamnya akan menjadi bantuannya. Mungkin dia sudah merasakan arti dari kotak itu, tapi bola di depannya juga memutar kepalanya. Matanya yang seperti permata dipenuhi dengan panas terik dan antisipasi. Mari kita coba. Ketertarikan yang tiba-tiba menyebabkan Feng Hao berhenti. Kegelapan muncul di matanya saat dia meraih kotak itu dengan kedua tangannya, ingin membukanya. Cahaya kemasan melonjak dan melonjak di sekujur tubuhnya seperti gelombang pasang. Segera, gelombang gemuruh guntur bergema di sekelilingnya. Kekuatan yang sangat besar berkumpul di dalam tubuhnya, dan semuanya berkumpul di tangannya. Kemudian, dia dengan paksa mengangkatnya. Pada akhirnya tetap tidak bisa dibuka. Hualala. Usaran bela diri ilusi di tubuhnya menamparkan, dan kekuatan ilusi yang gelap gulita melonjak. Menggunakan kedua tangannya, tangan Feng Hao segera ditutupi lapisan cahaya hitam, penuh dengan kekuatan. Pembuluh darah hijau menyembul, seolah-olah ada naga yang bercokol di lengannya. He he. Feng Hao meraung, suaranya mengguncang sekeliling. Hembusan angin besar keluar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Di bawah tingkat kekuatan ini, kotak yang tertutup rapat akhirnya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Kotak itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan ditutupi dengan pola. Pada saat ini, pola-pola ini sepertinya telah menyerap kekuatan ilusi yang melonjak di tangan Feng Hao. Segera, polanya menyala, namun derajat cahayanya masih sangat redup dan tidak terlalu jelas. He he. Merasa kotaknya mengendur, Feng Hao sedikit senang. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, mengumpulkannya di tangannya, dan terus meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, dia membuka salah satu sudut kotak misterius ini. Gemuruh. Aura yang sangat menakutkan langsung merembes keluar dari celah kecil itu, meledak di angkasa. Bahkan ruang cahaya yang mengalir pun memiliki riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang, bergulung seperti ombak di permukaan danau. Hal ini menyebabkan hati Feng Hao menjadi khawatir. Segera, kotak itu ditutup kembali. Aura menakutkan pun menghilang tanpa bekas. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Jadi, sangat kuat. Tubuh Feng Hao basah oleh keringat, dan matanya dipenuhi kejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Dia merasa bahwa hanya sedikit saja yang diperlukan untuk dengan mudah menghancurkannya, yang telah maju ke alam suci agung tingkat awal. Ada apa di sini? Melihat kotak redup di tangannya, hati Feng Hao dipenuhi dengan emosi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bola kecil di kejauhan. Tiba-tiba, matanya sedikit bergetar. Mungkinkah itu? Bola kecil itu terlalu aneh. Selain tidak memiliki kemampuan menyerang, ia terlihat maha kuasa dan bisa pergi kemana saja. Itu sudah terlalu sering mengejutkan Feng Hao, dan dia sudah mati rasa karenanya. 1473 Aura yang keluar dari kotak hitam pekat itu terlalu menakutkan. Meskipun jangka waktu telah berlalu, Feng Hao masih merasa seolah-olah berada tepat di depan matanya. Seharusnya karena aku hanya menguasai dua level kekuatan ilusi. Setelah merenung sebentar, dia secara kasar menebak alasan mengapa dia tidak bisa membuka kotak itu. Dia pernah berkomunikasi dengan bola kecil sebelumnya. Tampaknya kotak itu hanya bisa dibuka dengan menguasai kekuatan ilusi. Saat ini dia tidak diragukan lagi tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, dia tidak terus-menerus membuang energinya dan menyerah pada gagasan untuk membuka kotak itu. Tuan, seberapa kuat aura itu? Saat mereka bergegas, Feng Hao mau tidak mau bertanya pada Penatua Fen dalam pikirannya. Ini, sangat kuat. Penatua Fen sangat ragu-ragu dan memberikan gambaran yang samar-samar. Bahkan dia tidak bisa memperkirakannya. Mungkinkah, alam kaisar? Feng Hao bertanya dengan hati-hati. Alam kaisar. Penatua Fen terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, sejak zaman kuno yang sunyi, belum ada seorang pun di alam kaisar di dunia ini. Oleh karena itu, saya tidak yakin. Oh. Setelah merespons, Feng Hao juga terdiam dan fokus untuk bergegas. Di dunia yang sunyi, itu adalah gurun tandus. Langit dipenuhi pasir kuning dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Suasananya sunyi senyap. Cila. Dengan suara yang memekakan telinga, ruang itu terbelah. Makhluk putih terbang dan muncul di langit. Tak lama kemudian, sosok berjubah hijau pun keluar. Iya. Pemandangan di depannya jelas mengagetkan bola kecil itu. Suara yang keluar dari mulutnya juga dipenuhi keraguan. Sepasang matanya yang seperti permata dipenuhi dengan keheranan. Awalnya, hanya ada satu-satunya gunung yang berdiri di dataran tak berujung ini. Tapi sekarang, satu-satunya gunung ini telah lenyap. Bagaimana tidak kaget? Ia merentangkan kaki depannya dan mengusap matanya. Pemandangan di depannya masih tidak berubah. Satu-satunya gunung telah menghilang tanpa alasan. Apa yang salah? Feng Hao mau tidak mau bertanya ketika dia melihatnya menatap kosong ke dataran pasir kuning yang tak berujung. Kekuatan spiritual di dunia ini sangat rendah, sangat tipis hingga hampir tidak ada. Jika ada makhluk hidup di sini, mereka pasti tidak akan bisa berkultivasi. Perlu diketahui bahwa dia, seorang ahli alam sage agung, harus hati-hati merasakan keberadaan energi spiritual. Tak perlu dikatakan lagi, orang biasa tidak bisa merasakannya. Iya-iya. Kiu-kiu kecil menjulurkan kaki depannya dan menunjuk ke dataran di depannya, meneriakinya dengan gelisah dan menggerakkan tangan. Itu dipenuhi dengan kecemasan, dan bahkan sedikit panik. Apa maksudmu? Meskipun Feng Hao tidak mengerti apa yang dikatakannya, dia merasakan aura yang tidak biasa dari perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Orang ini selalu melanggar hukum, namun saat ini dia panik. Bukankah ini berarti sesuatu yang besar pasti telah terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin karena dia mendengar keributan itu, cahaya berkilau keluar dari dahinya dan mengembun menjadi tubuh tua. Melihat pemandangan di depannya, Penatua Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Matanya dipenuhi keheranan. Tuan, ada apa? Sebuah firasat buruk muncul di hati Feng Hao, dan dia bertanya pada Penatua Fan. Sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah beberapa saat, Penatua Fan kembali sadar. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan tanpa sadar suaranya terdengar sedikit bergetar. Saya datang ke sini untuk memeriksanya sebelumnya. Saat itu, ada segunung anjing laut di sini. Tapi sekarang, gunung anjing laut telah menghilang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Penatua Fan menjelaskan kepadanya. Apa, gunung anjing laut yang menyegel monster itu telah menghilang? Mendengar berita ini, wajah Feng Hao langsung menjadi jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Ini bukan lelucon. Monster itu memiliki kekuatan mengerikan bahkan di era mitologi. Jika benar-benar dirilis sekarang, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekannya. Saat mereka berdua sedang menyelidiki dari bawah, mata bola kecil di udara mulai berputar. Itu menyelaukan seperti terik matahari. Ini benar-benar hilang. Penatua Fan berdiri di posisi puncak kesepian dalam ingatannya, bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Tuan, apakah ini berarti monster itu telah lolos dari segel? Feng Hao bertanya dengan susah payah. Di kedalaman matanya, ada sedikit kekhawatiran. Jika monster itu benar-benar keluar, akan terjadi bencana besar, dan ras manusia akan menjadi target pertama monster tersebut. Bagaimanapun juga, dewa kekosongan dari ras manusialah yang menyegelnya. Mustahil. Penatua Fan langsung menyangkalnya. Bagaimana segel dewa kekosongan bisa dibuka dengan begitu mudah? Jika dia bisa lolos, dia pasti sudah merusak segelnya sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Tapi, Tuan, mungkinkah orang-orang di Secret Light Manor membantunya? Alice Feng Hao berkerut dalam saat dia menyuarakan dugaannya. Rumah cahaya suci. Pupil mata Elder Fan sedikit melebar saat dia berseru. Oh tidak, itu sangat mungkin. Tanah tertutup ini sangat istimewa. Tidak ada energi spiritual, sehingga monster yang tersegel itu tidak dapat pulih dengan sendirinya. Kecuali, seseorang dengan sengaja membantunya. Orang-orang di Secret Light Manor telah menangkap binatang buas mengerikan dan bahkan para ahli di mana-mana, mengatakan bahwa mereka mengorbankan mereka kepada dewa sejati. Mungkinkah dewa sejati adalah monster ini? Feng Hao bergumam, memikirkan reaksi abnormal Huang Tianyun ketika mendengar ini. Sial, beraninya mereka melakukan hal memalukan seperti itu. Apa mereka tidak tahu kalau monster itu membuka segelnya? Mereka lah yang pertama mati. Setelah mendengar ini, Penatua Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Matanya dipenuhi amarah. Monster ini tidak memiliki kemanusiaan. Di matanya, semua makhluk hidup di dunia ini adalah makanannya. Tidak ada pengecualian. Suara mendesing. Saat mereka berdua berpikir, ruang itu kembali terbuka. Sosok yang ceroboh bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan berdiri di langit. Huang Tianyun. Feng Hao yang semula merasakan aura kuat dan merinding di sekujur tubuhnya, langsung rileks dan menghela nafas lega saat melihat sosok itu. Orang itu secara alami adalah Huang Tianyun, yang telah lama menghilang. Mendengar panggilannya, Huang Tianyun hanya meliriknya dan sedikit mengangguk. Tatapannya berhenti sejenak pada Penatua Fan sebelum kembali ke ruang kosong. Aduh! Sosoknya bergerak dan muncul di tanah. Dia menurunkan tubuhnya dan meletakkan telapak tangannya di tanah untuk merasakan siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung yang tersegel itu. Setelah beberapa saat, Huang Tianyun menegakkan punggungnya dan menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 1474 Ya, ya. Bola kecil itu turun dari langit dan memekik ke arah Huang Tianyun, menyebabkan ekspresi Huang Tianyun menjadi gelap. Itu tidak benar. Dengan dia yang menjaganya, bagaimana bisa ada masalah? Huang Tianyun hanya melihatnya sekilas, dan matanya sekali lagi tertutup lapisan kabut. Dia memikirkan pria berpakaian abu-abu. Saat itu, keduanya berpisah. Huang Tianyun telah memilih untuk mengejar monster itu, sementara pria berpakaian abu-abu itu rela tetap tinggal untuk menjaga gunung yang tersegel, kalau-kalau monster itu kembali dan menyerap energi di dalamnya. Menurut pemahaman Huang Tianyun tentang pria berpakaian abu-abu, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyentuhnya. Bagaimana monster yang bahkan bisa mengusir Holy Lord of Light bisa melakukan sesuatu terhadap pria berpakaian abu-abu itu? Itu jelas mustahil. Jadi, bahkan dia tidak bisa memikirkan alasan untuk situasi saat ini. Entah itu pria berpakaian abu-abu atau memindahkan gunung yang tersegel, ini bukanlah masalah sederhana. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Karena itu, Huang Tianyun, yang selama ini tersenyum, kini memasang ekspresi serius di wajahnya. Di samping, Penatua Fen melirik Huang Tianyun, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berubah menjadi cahaya yang berkilauan dan meresap ke dahi Feng Hao. Dia terdiam dan tidak mengeluarkan suara. Huang Tianyun, apa yang terjadi? Mengapa gunung yang tersegel itu menghilang? Feng Hao bertanya pada Huang Tianyun. Aku juga tidak yakin. Huang Tianyun menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut. Dia pergi mengejar monster itu, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Itu sudah berlangsung selama beberapa tahun, menyebabkan dia gelisah. Dan sekarang, orang itu sebenarnya telah mengirimkan pesan mental kepadanya yang mengatakan bahwa gunung yang tersegel itu telah menghilang. Itu sebabnya dia bergegas kembali. Masalah dihadapannya mungkin tidak sesederhana itu. Ini membuatnya pusing. Jika ada sesuatu yang paling dia khawatirkan saat ini, itu pasti monster itu, karena monster itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi sama sekali. Saya tidak yakin. Hati Feng Hao segera tenggelam, seolah-olah ada batu besar yang membebani dirinya. Setelah terdiam cukup lama, dia akhirnya berkata, Benar, aku bertemu dengan putra cahaya suci. Putra cahaya. Mendengar ini, Huang Tianyun terkejut. Baru setelah itu, dia menganggap serius Feng Hao. Ia langsung berseru, Hei, kau sudah mencapai tingkat awal Great Saint. Mereka baru berpisah selama beberapa tahun. Bukankah kecepatan ini terlalu menantang surga? Saat itu, dia memerlukan waktu lebih dari 20 tahun untuk berkembang dari seorang sage fana menjadi seorang sage agung. Celah ini membuatnya ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Anak ini benar-benar monster. Ya, karena itulah aku maju. Feng Hao tidak merasa senang dipromosikan menjadi sage agung, tetapi dengan tenang menjelaskan proses masalahnya. Apa? Ia sebenarnya bersembunyi di benua surga bela diri. Huang Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia menepuk kepalanya dan berkata, Sial, kenapa aku tidak memikirkan itu? Pantas saja aku belum melihat jejaknya. Maksudmu, itu sudah dihapus. Huang Tianyun bertanya pada Feng Hao setelah melirik bola kecil di samping. Ya, bola kecil sudah memastikannya. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mau tidak mau melirik ke arah Xiao Qi'u. Di bawah tatapan mereka berdua, yang terakhir menganggupkan kepalanya dengan hati-hati. Itu bagus. Untungnya, kamu telah mengendalikan energi hukuman surgawi. Kali ini, kita akhirnya berhasil menyingkirkan akar masalah ini. Haha. Setelah memastikannya, Huang Tianyun hanya bisa menghela nafas lega. Dia langsung tertawa terbahak-bahak, dipenuhi suasana hati yang riang. Memikirkan bahwa sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh dewa kekosongan saat itu sebenarnya dilakukan oleh anak ini. Siapa yang bisa meramalkan hal seperti itu? Meski sudah terhapus, ia meninggalkan sebuah kalimat sebelum mati. Feng Hao meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan terus berbicara. Haha. Kata-kata apa? Huang Tianyun tidak keberatan sama sekali. Dia bahkan memberi bola kecil itu tampilan, bagus. Dikatakan bahwa aku tidak bisa menghapusnya. Itu akan muncul kembali suatu hari nanti. Kata-kata Feng Hao dipenuhi kekhawatiran. Setelah melihat gunung yang tersegel menghilang, kekhawatiran ini menjadi semakin jelas. Apalagi, lokasinya hampir meletus. Sekarang dia memikirkannya, apakah itu berarti dia sudah mengetahui tentang gunung tersegel sebelum dia mati? Omong kosong. Huang Tianyun mengutuk. Nada suaranya tegas. Energi hukuman surgawi melambangkan keinginan destruktif dunia. Segala sesuatu di dunia, termasuk dunia, dapat dihapuskan. Semangatnya telah dihancurkan, sehingga tidak dapat dihidupkan kembali. Bagaimana kalau bukan itu sama sekali? Feng Hao berkata dengan tenang sambil menunjuk ke kakinya. Maksudmu gunung tersegel? Ekspresi Huang Tianyun menjadi gelap. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Itu juga tidak mungkin. Aku merasakan bahwa tidak ada lagi kehidupan di gunung tersegel. Yang ada hanya ki iblis yang tak ada habisnya. Jadi, seperti yang dikatakan oleh penguasa cahaya, monster itu mengambil alih tubuh putranya dan melarikan diri. Dia yakin akan hal ini. Lagipula, segel tambahan telah dipasang belum lama ini. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tapi sekarang, gunung tersegel dan pria berbaju abu-abu telah menghilang bersama. Apa maksudnya ini? Apakah begitu? Beban di hati Feng Hao tidak kunjung membaik. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu dekat. Sekeringnya adalah gunung tertutup dan monster itu. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Bekerja keras dan maju. Hanya jika kamu memiliki kekuatan absolut, lalu bagaimana jika dia hidup kembali? Kamu bisa membunuhnya lagi. Huang Tianyun tidak berdaya. Dia mencoba menghubungi pria berbaju abu-abu itu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Dia hanya bisa menghiburnya. Memang, dia juga sudah memikirkannya. Feng Hao memiliki sembilan cakra dan telah memahami jalan langit dan bumi. Jika dia terus melaju dengan kecepatan ini, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan mampu mengatasinya. Itu benar. Mendengar kata-kata ini, mata Feng Hao bersinar terang. Lalu bagaimana jika itu bisa hidup kembali? Jika dia bisa membunuhnya sekali, dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Masalahnya adalah wilayah kekuasaannya tidak boleh berjauhan. Kalau tidak, dialah yang akan mati. Tiba-tiba, perasaan terdesak muncul di hatinya. Dia ingin segera maju ke puncak alam suci agung dan mencapai alam yang lebih tinggi. Saat itu, tidak ada yang bisa mengancamnya. Karena Anda telah maju ke alam suci agung, jangan tinggal di Akademi Surgawi. Tempat pencerahan itu tidak banyak berpengaruh pada pencerahan orang suci agung. Saya sarankan Anda pergi ke Penglai. Jika Anda menemukan peluang, kamu bisa maju ke puncak alam orang suci agung dalam waktu seribu tahun. Kata Huang Tianyun. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata, Oh benar, jika kamu pergi ke Penglai, kamu bisa pergi ke Menara Seratus Klan. Menara Seratus Klan. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mengingat nama itu di benaknya. 1475. Dengan Huang Tianyun mencari jejak gunung yang tersegel, Feng Hao secara alami tidak perlu khawatir tentang hal ini. Terlebih lagi, tidak ada gunanya khawatir. Meskipun Huang Tianyun tampaknya agak tidak bisa diandalkan, kekuatannya terlihat jelas oleh semua orang. Dia percaya bahwa meskipun dia mengalami kecelakaan, tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Ayo kembali dulu. Memikirkan keluarganya sendiri, Feng Hao tidak bisa menahan cemberut. Ayahnya, Feng Chen, masih ditangkap oleh Nando Man Shen. Dia tidak tahu apakah dia telah diselamatkan. Jika tidak, meskipun nyawanya untuk sementara tidak dalam bahaya, dia takut dia akan sangat menderita. Rumah Nando. Mengepalkan tinjunya, mata Feng Hao berkilat tajam. Dia menerobos ruang dan berjalan ke ruang cahaya mengalir, memulai perjalanan kembali ke keluarga Feng. Dengan fast-fast skywalk, kecepatan Feng Hao secara alami tidak lambat. Terlebih lagi, dengan bola kecil memimpin, dia kembali ke keluarga Feng dalam beberapa hari. Melihat dia kembali, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Baru pada saat itulah penghalang tirai bintang perlahan-lahan ditarik kembali. Saudara Hao, Joan of Arc, Wan Sin, Yan King, dan bahkan King Wu dan Yuning bergegas keluar. Mereka saling berpelukan sambil menangis dan menjerit. Hal ini membuat Feng Hao panik dan menghadapinya. Itu bahkan lebih membingungkan daripada saat dia menghadapi putra cahaya. Dia tidak tahu siapa yang harus dihibur terlebih dahulu. Sial, aku, Pak Tua, juga ingin berpelukan. Long Yue Guan menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan suara kasar. Bocah Feng ini terlalu playboy. Dia sebenarnya punya begitu banyak istri cantik. Akankah dia juga membawa kembali instruktur Liu suatu hari nanti? Begitu dia mengatakan ini, semua wanita berbalik. Tatapan dingin mereka langsung membuatnya menutup mulut. Unggungnya dipenuhi keringat dingin, dan dia berdiri di sana dengan canggung. Wanita, sungguh menakutkan. Dia bergumam, melirik Feng Hao saat dia berbicara. Dia tidak merasa iri, hanya simpati. Haha, sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan. Xie Yandong terkekeh dan bertukar pandang dengan Ge Hong dan yang lainnya sebelum tertawa. Adapun mengapa keluarga Feng Hao begitu harmonis dan bersatu melawan pihak luar, nyatanya mereka juga sangat bingung. Tampaknya setiap wanita Feng Hao setia sepenuh hati padanya. Jika ada yang mengatakan satu kata buruk pun tentang dia, mereka akan menderita serangan yang sangat mengerikan. Dia kembali, dia telah melewati hukuman surgawi. Di kejauhan, orang-orang yang telah menunggu semuanya melihat situasi di langit dengan berbagai ekspresi. Dia sudah menjadi sage hebat, kan? Ketika hukuman surgawi datang, semua orang merasakan aura kehancuran yang murni dan menakutkan. Sekarang setelah Feng Hao muncul, terlepas dari apakah putra cahaya suci telah dilenyapkan atau tidak, mereka dapat yakin bahwa Feng Hao telah maju ke sage agung. Mereka tidak mampu lagi menggambarkan emosi di dalam hati mereka. Sepertinya tidak ada kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan orang ini. Apakah dia reinkarnasi dewa? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang. Ayah King Meng kecil dengan marah memandang Feng Hao, yang berada di tanah kelembutan. Suaranya penuh kegenitan, dan dia menghentakkan kaki kecilnya. Dia juga ingin masuk, tapi meskipun dia kecil, dia tidak bisa masuk ke dalam benteng yang seperti kapal yang dihubungkan dengan rantai besi. King Meng kecil Pada akhirnya, para wanita itu tidak bersaing dengan gadis kecil itu untuk mendapatkan pelukan Feng Hao dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Feng Hao memeluknya dan menciumnya beberapa kali. Kemudian, dia meletakkan benda kecil yang menyedihkan itu ke tangan gadis kecil itu, yang membuat gadis kecil itu terkikik. Mengangkat kepalanya, Feng Hao melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Leluhur tua klan Feng, Feng Zhentian, tetua klan Feng, dan seseorang yang tidak dia duga akan bertemu. Wan Hongwen, yang juga menatap Feng Hao sambil tersenyum. Di antara mereka adalah orang yang paling ingin ditemui Feng Hao, ayahnya, Feng Chen. Ayah. Dia berjalan mendekat dan menyapa dengan hormat. Pada saat yang sama, dia memandang Feng Chen seolah ingin menemukan sesuatu yang salah dengannya. Pada akhirnya, dia mengedarkan energi obat di tubuh Feng Chen dan tidak menemukan luka tersembunyi. Saat itulah dia menghela nafas lega. Din Wan dan adik Suemo lah yang menyelamatkanku. Feng Chen berusaha menghilangkan keraguannya. Setelah dia diculik, dia dikurung di lokasi rahasia dan tidak berada di markas aliansi sementara. Tanpa bimbingan Suemo, mustahil menemukannya. Terima kasih, Din Wan. Terima kasih, adik Suemo. Feng Hao menangkupkan tangannya pada keduanya dan mengucapkan terima kasih. Namun, Joan of Arc, Si Ye Yandong, dan yang lainnya memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa Suemo telah melarikan diri sebelum pertempuran. Namun, kemudian, dia dengan antusias membantu mereka menemukan Feng Chen. Jadi, mereka tidak tahu bagaimana bergaul dengan Suemo di masa depan. Saya malu. Saya tidak bisa memikul tanggung jawab. Suemo memasang ekspresi bersalah dan menghindari busur Feng Hao sambil tersenyum pahit. Di bawah tatapan terkejut Feng Hao, dia berkata, saya adalah tubuh fenomena surgawi bawaan dan guru gambar surgawi alami. Memang, saya tidak mengetahui posisi saya dengan baik di masa lalu, jadi saya memiliki beberapa hayalan. Belakangan, saya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dapat diubah hanya karena Anda mengetahuinya. Pada saat itu, saya akhirnya memahami arti keberadaan guru gambar surgawi. Saya terlahir lemah dan saya merasa bersalah. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan berkata, hari ini, saya ingin meminta maaf kepada Anda, Saudara Feng. Setelah itu, saya akan kembali ke istana gambar surgawi dan berkultivasi dengan sepenuh hati untuk menjadi guru gambar surgawi yang berkualitas. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang ke arah kota kekaisaran. Saudara Sue, Feng Hao memanggilnya. Kejujuran Sue Mo yang tiba-tiba menyentuh hati semua orang. Memang benar, Sue Mo bukanlah orang jahat. Feng Hao yakin akan hal ini. Jika dia benar-benar orang yang tidak bisa dimaafkan, apakah guru istana gambar surgawi buta karena memilih dia sebagai murid langsung? Seperti yang dikatakan Sue Mo. Karena kelahirannya, posisi Sue Mo salah. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa hayalan yang tidak realistis di masa lalu. Saat ini, Feng Hao tidak yakin 100% bahwa Sue Mo telah melepaskan obsesi di hatinya. Namun, fakta bahwa Sue Mo telah menyelamatkan Feng Chen sudah cukup bagi Feng Hao untuk melepaskan prasangka yang dia miliki terhadap Sue Mo. Tetaplah, kita adalah satu tim. Feng Hao berkata dengan tulus sambil menatap Sue Mo yang tertegun. Tapi, kamu tidak takut padaku. Sue Mo bergumam, masih tidak percaya. Haha. Feng Hao tersenyum. Jika saudara Sue memiliki kekuatan itu, itu sebenarnya merupakan berkah bagi umat manusia, bukan? Berat Sue, aku tidak akan menyalahkanmu. Namun, lain kali kamu melarikan diri, aku akan menendangmu. Long Yu Guan berjalan mendekat, memeluknya, dan memukul punggungnya beberapa kali. Sangat menyakitkan hingga wajah Sue Mo berkerut dan dia hampir muntah darah. Sial, dia pasti membalas dendam padaku. Sue Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir jahat. 1476 Pada akhirnya, Sue Mo memutuskan untuk tinggal bersama yang lain. Ia merasa ada sesuatu dalam hidupnya yang tidak ia miliki sebelumnya. Itu, menyentuh. Karena dia dilahirkan dengan fisik fenomena surgawi, dia tidak dapat berkultivasi. Bisa dibayangkan betapa rendahnya statusnya di klan. Oleh karena itu, ketika dia diintimidasi oleh orang lain, dia bersumpah bahwa akan ada hari di mana dia akan berdiri di atas orang lain. Perubahan nasib membuatnya ingin memegang kendali. Dia menikmati perasaan mengetahui masa depan orang lain. Oleh karena itu, dia menginginkan keabadian. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal di benua seratus ras, dia menemukan bahwa semuanya tidak seperti yang dia bayangkan. Seringkali, meskipun dia mengetahui sesuatu dengan jelas, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Hal-hal yang semula ditakdirkan untuk terjadi juga akan menyimpang dari lintasan aslinya karena adanya perubahan kecil. Mungkin seperti yang guru katakan, tanggung jawab guru citra ilahi adalah meramalkan masa depan. Pada saat ini, Su Emo sepertinya mengerti mengapa guru mengirimnya untuk berlatih. Setelah itu, semua orang bergembira. Feng Chen diselamatkan dan duri di hati Feng Hao telah dihilangkan. Tentu saja, dia tersenyum. Sedangkan Wan Hongwen, dia hanya menyapa mereka sebelum pergi. Dia masih harus kembali dan melapor. Di sisi lain, dia juga perlu memperhatikan pergerakan prefektur Nandou. Setelah menyelamatkan Feng Chen, prefektur Nandou pasti akan melakukan tindakan lain. Dia tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Alasannya sederhana. Prefektur Nandou selalu mencari peluang untuk membuat masalah bagi kediaman Kaisar. Namun, jika sesuatu terjadi di benua Tianwu atau di benua Hongmeng, itu bukanlah alasan. Tak perlu dikatakan lagi, prefektur Nandou tidak sabar untuk mengabaikan benua Tianwu. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka telah memasuki benua Tianwu. Adapun dunia Hongmeng, awalnya adalah wilayah kediaman Kaisar. Penyusupan di prefektur Nandou bahkan lebih mencurigakan. Jika hal ini dijadikan alasan, mereka akan kehilangan dukungan rakyat. Oleh karena itu, masalah ini mudah ditangani. Selama kediaman Kaisar tidak mengungkap identitas mereka, begitu mereka memasuki dunia Hongmeng, mereka bisa membunuh antek-antek ini. Prefektur Nandou hanya bisa menelan kekalahan mereka. Apa? Feng Chen sudah pergi. Suara keras dan jengkel terdengar dari sebuah gedung. Bang! Mengikuti suara teredam, sesosok tubuh terbang keluar dari pintu yang terbuka dan jatuh ke bawah. Dia memuntahkan setegup darah. Namun, dia segera berlutut di depan gedung. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia bersujud di sana. Dia tidak berani bersuara dan tidak berani memohon ampun. Sua! Mengikuti suara lembut, sosok lain berlari keluar dan menuju ke lembah tidak jauh dari sana. Sosok yang sedang merangkak di tanah tidak berani lalai dan mengikuti dari belakang. Sudut mulutnya berlumuran noda darah yang mencolok. Lembah itu sangat biasa dan tidak ada yang istimewa darinya. Ada sebuah gubuk kayu kecil di tempat terpencil. Sosok di depan gubuk menerobos pintu dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat gubuk itu kosong, ekspresinya langsung menjadi gelap. Orang di belakangnya berlutut di luar gubuk, gemetar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Orang ini adalah pelindung dari prefektur Nandou. Siapa yang membocorkan keberadaan Feng Chen, dan siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya? Dia tidak dapat memahaminya. Lembah ini terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jika seseorang menyusup ke area ini, dia pasti bisa merasakannya. Setidaknya, di dunia primordial, tidak ada yang bisa menghindari akal sehatnya. Selain itu, orang yang menjaga Feng Chen juga merupakan ahli di puncak alam Suci Fana. Siapa sebenarnya yang mampu menyelamatkannya tanpa ada yang menyadarinya? Mungkinkah Istana Suantian dan Ola Dewa Petir? Dia menyipitkan matanya sedikit, kilatan dingin dan kejam muncul di matanya. Suwa! Siluet lain datang dari jauh dan berlutut ketika sampai di tempat ini. Pelindung, sesuatu telah terjadi pada aliansi. Suara gemetar keluar dari mulutnya. Apa yang telah terjadi? Pelindung Prefektur Nandowo berbalik dan memicinkan matanya ke arahnya. Nada suaranya sangat dingin. Orang-orang dari kediaman Kaisar muncul dan membubarkan aliansi. Semua orang di kediamanku, dimusnahkan. Orang yang datang bersujud ke tanah dan suaranya agak terputus-putus, seolah takut dihukum. Apa? Pelindung Prefektur Nandowo melebarkan matanya dan aura yang kuat muncul. Rumah kayu itu langsung hancur berkeping-keping dan dua orang di depan rumah kayu itu juga terlempar terbawa arus udara. Mereka memuntahkan darah dan tampak sedih. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Dia berteriak dingin dengan aura yang kuat. Pasir dan kerikil di sekitarnya berterbangan dan lembah itu hampir rata. Suaranya mengguncang langit. Setelah orang yang datang kemudian menjelaskan, dia tahu alasannya. Ini adalah pengawal Kaisar dari Istana Kaisar. Slogan mereka adalah menghilangkan faktor-faktor yang tidak stabil dan secara langsung memusnahkan seluruh aliansi. Jika bukan karena mereka sengaja meninggalkan utusan, orang ini tidak akan kembali. Pengawal Kaisar Kemarahan pelindung Prefektur Nandowo sedikit meredah. Dia memicinkan matanya lagi dan bergumam, mungkinkah kediaman Kaisar telah mengetahui identitasku? Hilangnya Feng Chen, penghancuran aliansi, dan kediaman Kaisar dengan sengaja mengungkapkan identitas mereka. Sebenarnya itu sudah sangat jelas. Kediaman Kaisar sebenarnya mengerahkan pengawal Kaisar untuk orang itu. Saat ini, tidak ada lagi kemarahan di hatinya. Sebaliknya, dia mulai curiga. Sepertinya bocah nakal bernama Feng Hao itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pengawal Kaisar adalah tulang punggung kediaman Kaisar. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi di puncak realm Mortal Sein. Jika seseorang ingin memobilisasi mereka, mereka harus mendapat persetujuan dari pelindung atau lebih tinggi. Namun, bagi seorang jenius muda dengan potensi yang tidak diketahui, Istana Kaisar sebenarnya mengerahkan pengawal Kaisar untuk melindunginya. Dia tidak bisa tidak memikirkan alasan di baliknya. Ayo pergi. Setelah merenung beberapa saat, dia tidak memiliki keinginan untuk membunuh dua orang di depannya. Dia merobek ruang itu dan masuk. Di kejauhan, sesosok tubuh tua berdiri tegak. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi saat dia menatap ketiga orang di depannya. Hanya ketika ketiga orang itu pergi barulah cahaya ilahi ditarik kembali. Orang ini adalah Wan Hongwen. Jurus ini disebut memukul rumput untuk menakuti ular. Dia sengaja mengungkapkan identitasnya tetapi tidak membeberkan pihak lain. Dia hanya mengungkapkan sikapnya. Ini adalah wilayahnya. Kalian berdua tinggal di dunia primordial. Laporkan padaku jika ada berita. Setelah memastikan bahwa ketiga orang itu telah pergi, Wan Hongwen menginstruksikan dua pengawal Kaisar di belakangnya sebelum dia juga membuka ruang dan pergi. Sejak itu, masalah antara dunia primordial dan benua surga bela diri telah berakhir. Keluarga Feng tidak muncul di dunia primordial, tetapi mereka tidak kekurangan sumber daya. Bagaimanapun, keluarga Feng masih memiliki kendali atas distribusi pembuluh darah genesis. Lebih penting lagi, keluarga Feng tidak jatuh bahkan setelah masalah ini. Ini berarti keluarga Feng telah mendapatkan pendukung yang lebih kuat. Tidak ada lagi vaksi yang cukup bodoh untuk memprovokasi keluarga Feng. Feng Hao tidak memberi tahu siapapun tentang putra cahaya dan tanah tertutup. Hari-harinya di base camp keluarga Feng sama seperti sebelumnya. Dia mengobrol dengan para tetua setiap hari dan akrab dengan istri-istrinya. Hari-hari ini, setiap hari terasa bahagia dan harmonis. Karena keberadaan King Meng kecil, Feng Chen dan Qiong Su juga terhibur oleh gadis kecil itu. Terutama Qiong Su, dia secara langsung menganggap King Meng kecil sebagai buah yang membahagiakan. Dia memegangnya di telapak tangannya setiap hari. Bahkan jika Feng Hao ingin memeluknya, dia harus mendapatkan persetujuannya. Dia telah menjadi seorang putri kecil yang sesungguhnya. King Wu melihat semua ini. Matanya, yang awalnya dingin, kini secara tidak sengaja menunjukkan kelembutan. Dia sangat senang setelah kehilangan kesuciannya karena Feng Hao, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia memilih untuk melepaskan Feng Hao. Kalau tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat berbeda. Keluarga ini akhirnya bersatu kembali. Semua orang hadir untuk mengimbangi Yuning, Joan of Arc dan wanita lainnya tidak memperjuangkan kebaikan Feng Hao. Hari-hari ini, mereka membiarkan Yuning memiliki lebih banyak waktu untuk berduaan dengan Feng Hao. Setelah mengalami makanan Feng Hao selama berhari-hari, wajah cantik Yuning bersinar seperti bunga yang mekar. Melihat para wanita bisa rukun, hati Feng Hao dipenuhi dengan rasa manis dan emosi. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai langkah ini. Namun, dia telah melakukannya dan memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Alam Sage Agung sudah menjadi alam tertinggi di dunia. Meskipun perjalanan masih panjang dari puncak, Feng Hao tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun dalam hal ini. Karena saat ini hanyalah langkah kedua baginya. Tujuan selanjutnya adalah menerobos alam suci dan mencapai alam kaisar tertinggi. Namun, melihat pemandangan bahagia ini, Feng Hao memikirkan Huang Suyue, yang mengorbankan dirinya untuknya di dunia primordial. Gadis ini murni dan tanpa cacat, dan hatinya tidak tercemar sama sekali. Meski keduanya sudah lama tidak bersama, dia rela menyerahkan nyawanya demi dia. Bagaimana dia bisa membalas kebaikan ini? Suyue. Menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, mata Feng Hao berkedip karena kesedihan dan kesedihan. Meskipun jiwa Huang Suyue masih ada, tidak mudah untuk menghidupkannya kembali. Di dunia ini, tidak ada yang namanya rekonstruksi tubuh fisik seseorang. Hanya mitos dan legenda kuno yang menyebutkan bahwa, dewa kuno yang maha kuasa menciptakan semua makhluk hidup di dunia. Namun, legenda tetaplah legenda. Ada satu orang lagi yang bahkan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Wanita berpakaian putih di makam surga dunia bawah yang misterius. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi tingkat bahaya di langit Suan Ming sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki latar belakang yang bagus. Kemungkinan besar dia adalah sosok yang bisa bergerak bebas di dunia selama era mitologi. Suami. Feng Hao bahkan tidak berani memikirkannya. Wanita berpakaian putih itu terlalu sempurna, begitu sempurna hingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah dia sama sekali bukan dari dunia ini. Ini memberi Feng Hao perasaan yang sangat tidak nyata, seperti mimpi. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengatakan apakah dia memiliki perasaan terhadap wanita berpakaian putih itu atau tidak. Namun, wanita berpakaian putih telah menyelamatkannya berkali-kali dan bahkan menghalangi hukuman surgawi terakhir untuknya. Ini membuatnya sangat khawatir dan dia ingin memastikan keselamatannya. Sepertinya sebelum pergi ke Penglai, aku harus pergi ke surga dunia bawah yang misterius. Feng Hao menghela nafas dalam hatinya dan membuat keputusan. Inilah kepribadiannya. Dia tidak tahan dengan kebaikan orang lain. Selama orang lain tulus padanya, dia akan memperlakukan mereka dengan tulus. Meskipun dia telah mengalami begitu banyak pengalaman, dia tetap mempertahankan momen tidak bersalah ini. Ini juga prinsipnya yang tidak pernah berubah. Saudara Hao Yuning, yang berada di sampingnya, menoleh dan melihat kilatan kesedihan di matanya. Dia tiba-tiba terkejut. Apa yang salah? Saat dia menoleh, wajah Feng Hao digantikan dengan senyuman lembut, seolah dia adalah orang yang berbeda. Saudara Hao, apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu? Yuning mengedipkan matanya yang cerah dan bertanya dengan lembut. Ini adalah wanita seperti air. Kebaikan adalah sifatnya. Bahkan Feng Hao tidak mengerti mengapa Yuning memiliki hati yang penuh belas kasih secara alami. Apakah dia mengira dia bisa menyelamatkan dunia? Di dunia di mana setiap orang mementingkan dirinya sendiri, dia memang berbeda. Jika dia tidak bertemu Feng Hao, hatinya yang baik dan penuh kasih sayang bahkan akan menghancurkan hidupnya. Mengapa kamu bertanya? Feng Hao tertegun dan menatapnya dengan heran. Saya pikir Saudara Hao pasti memikirkan Nona Suyue. Yuning merenung sejenak dan perlahan bertanya. Anda. Feng Hao membuka mulutnya dan menatapnya dengan ekspresi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memahami pikirannya hanya dengan linglung. Saudara Hao, sebenarnya, jika Anda ingin membangkitkan kembali Nona Suyue, itu masih mungkin. Yuning mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok putih dan mengusap dahi Feng Hao, menghaluskan kerutan. Maksud Anda? Feng Hao memegang tangannya dan bertanya dengan ragu. Saudara Hao, sebenarnya, akhir-akhir ini, di beberapa buku kuno di Tanah Suci Medis, saya telah melihat catatan tentang pembentukan kembali tubuh. Yuning berkata lembut, kata-katanya seperti angin musim semi. Itu benar. Mata Feng Hao meledak dengan ekspresi terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya rat-rat. Ya, Yuning sedikit mengernyit dan mengangguk. Pada awalnya, Dewa Ketiadaan pernah membentuk kembali tubuh seseorang. Dewa Ketiadaan. Hati Feng Hao tergerak. Dia ingat bahwa bola kecil itu sepertinya telah menyetujui hal ini sebelumnya. Sepertinya dia memiliki kemampuan untuk membentuk kembali tubuh seseorang. Sebenarnya ada rumor yang mengatakan bahwa alasan Dewa Ketiadaan menciptakan Dewa Ketiadaan adalah untuk membentuk kembali tubuh seseorang. Jadi, jika ingin membentuk kembali tubuh Nona Suyue, Anda harus membutuhkan Dewa Ketiadaan. Apalagi Anda membutuhkan benda suci khusus. Yuning mengatakan semua yang dia lihat dengan serius. Apa yang kamu butuhkan? Napas Feng Hao agak pendek. Tanah Liat Ilahi Lima Warna Legendaris Yang Digunakan Nuwa Untuk Menciptakan Manusia Tanah Liat Ilahi Lima Warna Mendengar nama benda suci ini, antusiasme Feng Hao yang tinggi dengan cepat meredah. Tanah Liat Ilahi Lima Warna, menurut legenda, terbentuk dari tubuh Dewa Kuno Pangu. Saat itu, Dewa Kuno Nuwa menggunakannya untuk menciptakan manusia, dan tidak banyak yang tersisa. Setelah itu, tiga Dewa Besar Klan Manusia juga melemparkan sisa Tanah Liat Ilahi Lima Warna ke dalam Batu Nuwa. Sekarang, di mana dia bisa menemukan Tanah Liat Ilahi Lima Warna? Dewa Purba Pangu Di manakah tempat jatuhnya Dewa Purba Pangu? Mata Feng Hao penuh kontemplasi. Dia ingin menemukan tempat jatuhnya Dewa Kuno Pangu dan menemukan Tanah Liat Dewa Lima Warna yang dia butuhkan. 1478 Dewa Kuno Pangu dikabarkan adalah Dewa Kuno yang membelah langit dan bumi. Dalam mitos dan legenda kuno, setelah ia membelah langit dan bumi, ia jatuh. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan apakah memang ada Dewa Kuno yang maha kuasa yang dapat membelah langit dan bumi. Namun, Lumpur Ilahi Lima Warna dikabarkan terbentuk dari tubuh Dewa Kuno Pangu, yang membuat Feng Hao merasa tertekan. Ia juga memikirkan legenda Nuwa menciptakan manusia, yang berasal dari Lumpur Ilahi Lima Warna. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Yuning tidak salah. Jika seseorang ingin merekonstruksi tubuh manusia, Lumpur Ilahi Lima Warna sangat diperlukan. Oleh karena itu, apakah itu untuk membantu Feng Suyue atau Penatua Fen, Lumpur Ilahi Lima Warna adalah benda suci yang sangat diperlukan. Tuan, apakah Dewa Kuno Pangu benar-benar ada? Feng Hao bertanya dalam benaknya. Apakah menurutmu Dewa Kuno Nuwa benar-benar ada? Penatua Fen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi malah mengajukan pertanyaan. Legenda para Dewa Kuno terlalu kabur. Ketika seratus ras muncul di dunia, mereka menghilang tanpa jejak, sehingga orang tidak dapat memastikannya. Ini. Feng Hao berpikir keras, alisnya sedikit berkerut. Mungkin tiga Dewa Kuno dan Dewa Kuno Pangu dibuat oleh orang-orang kuno, tetapi benda suci ini benar-benar ada. Misalnya, Lumpur Ilahi Lima Warna, senjata Dewa Kuno Umat Manusia, Batu Nuwa, dibuat darinya. Nak, ada banyak hal di dunia ini yang harus kamu selidiki sendiri untuk menemukan kebenaran. Tempat yang pernah aku kunjungi terbatas, dan banyak hal yang belum pernah aku temui. Kesempatan untuk berhubungan dengan mereka. Kata-kata Penatua Fen penuh dengan perubahan, dan ada juga penyesalan. Ini adalah kesedihan karena memiliki tubuh bela diri pantom. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan tubuh ini, maka dia akan dimangsa oleh tubuh ini. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi badan tertinggi ini terlalu tirani. Saat ini, Feng Hao tidak diragukan lagi telah memberinya jawaban yang akurat. Tubuh bela diri ilusi bisa dikendalikan. Terlebih lagi, Feng Hao sudah melakukannya. Dia benar-benar mengendalikan tubuh bela diri ilusi ini untuk digunakan sendiri. Iya. Setelah Feng Hao menjawab, dia tidak terus memikirkannya. Memang benar, dengan kekuatannya saat ini, ada banyak hal yang tidak dapat dia lakukan meskipun dia mengetahuinya. Selama dia mencapai tingkat kekuatan tertentu, banyak hal yang secara alami akan terungkap. Setelah itu, Feng Hao tidak terburu-buru. Dia menstabilkan kondisinya saat ini sambil menghabiskan sebagian besar waktunya di sisi keluarganya. Dia mengesampingkan segalanya dan menjalani kehidupan tanpa beban. Inilah kehidupan yang dia inginkan, dan dia menikmati cara hidup yang damai ini. Segala upaya yang telah dia lakukan adalah mempersiapkan hal ini. Kehidupan seperti ini berlangsung selama sebulan. Di dalam ruang rahasia, leluhur Feng, Feng Zhentian, Feng Chen, dan para tetua klan Feng semuanya hadir. Tidak lama kemudian, Feng Hao membuka pintu batu dan masuk. Aku sudah membuat semua tetua menunggu. Feng Hao menangkupkan tangannya ke semua orang dengan nada meminta maaf. Sikapnya terhadap orang yang lebih tua tidak berubah karena prestasinya saat ini. Haha, ayo, duduk di sampingku. Leluhur Feng berdiri dengan wajah merah dan dengan penuh kasih sayang menarik Ye Qingyu untuk duduk. Matanya penuh senyuman. Adapun Feng Zhentian dan tetua agung lainnya, mereka semua tersenyum dan menganggupkan kepala. Jelas sekali, mereka sangat puas dengan sikap Feng Hao. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka bisa mempertahankan sikap seperti ini jika mereka memiliki kekuatan seperti ini. Yang kuat dihormati. Mungkin Feng Hao juga bekerja keras untuk alam yang lebih tinggi, tapi dia melakukan ini untuk klan Feng. Alam suci agung. Bagi mereka, ini adalah dunia legendaris yang berada di luar jangkauan. Namun, Feng Hao, yang baru berusia 20-an, telah mencapai sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Saya mendengar bahwa Anda memperoleh tempat pertama dalam kompetisi bintang baru di Akademi Surgawi. Nenek moyang klan Feng bertanya pada Feng Hao dengan penuh semangat. Saat ini, meskipun mereka memiliki ribuan pertanyaan dan hal yang ingin mereka ketahui, tidak ada yang berani mengganggu kehidupan damai Feng Hao. Itu karena semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi Feng Hao, dan ini juga merupakan kesempatan sementara. Oleh karena itu, hanya ketika Feng Hao mengambil inisiatif untuk mengusulkannya, barulah semua orang berkumpul di ruang rahasia. Iya. Dengan senyum tipis, Feng Hao menganggup dan dengan murah hati mengakuinya. Meskipun Wan Hongwen tidak mengungkapkan identitasnya, mereka dapat melihat beberapa petunjuk dari sikap Xie Yandong dan yang lainnya terhadap Wan Hongwen. Orang tua itu jelas merupakan tokoh besar di Akademi Surgawi. Haha, bagus, bagus, layak menjadi anggota klan Fengku. Leluhur Feng tertawa, matanya bahkan sedikit berair. Feng Zhentian dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Namun, ketika mereka mengira Feng Hao telah mencapai alam suci agung, mereka segera merasa lega. Seorang suci agung berusia dua puluhan. Belum lagi melihatnya, seseorang bahkan tidak dapat menemukannya di buku-buku kuno. Namun, Feng Hao melakukannya. Ini adalah embun abadi yang mabuk. Setelah semua orang berbasa-basi, Feng Hao mengeluarkan cangkir embun abadi mabuk dari cincinnya dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja batu di depannya. Seketika, aroma yang memabukkan memenuhi seluruh ruang rahasia. Wajah semua orang memerah, menunjukkan kemabukan mereka. Ini adalah embun abadi mabuk legendaris yang diseduh dari intisari daun teh pemahaman Dao. Mata Feng Zhentian membelalak saat dia bertanya, agak kehilangan ketenangannya. Itu benar. Feng Hao mengangguk. Selain itu, secangkir embun abadi mabuk ini diseduh dari daun teh pemahaman Dao tingkat tertinggi. Satu tetes saja dapat memungkinkan seorang kultifator biasa untuk memahami Dao dan maju ke alam suci. Hai. Mendengar ini, semua orang, termasuk leluhur Feng, mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi gairah. Cangkir ini diisi dengan setidaknya 70 hingga 80 tetes. Dengan kata lain, hal itu bisa menciptakan 70 hingga 80 ahli alam Sein. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Secangkir embun abadi mabuk ini akan dibagikan oleh Patriark. Feng Hao tersenyum tipis di wajahnya saat dia berkata kepada Feng Zhentian. Feng Chen dan Qiong Su belum mencapai puncak Wu Huang. Masih terlalu dini bagi mereka untuk mengkonsumsinya. Terlebih lagi, meski diberikan kepada Feng Zhentian, Feng Hao yakin orang tuanya pasti bisa menikmatinya. Saya berterima kasih atas nama seluruh klan Feng. Feng Zhentian berdiri dan membungkuk padanya, tetapi didukung oleh Feng Hao. 70 hingga 80 ahli alam Sein, konsep macam apa itu? Bahkan 10 kerajaan besar di dunia primordial tidak memiliki begitu banyak pakar alam suci. Patriark terlalu sopan. Feng Hao juga anggota klan Feng. Feng Chen berdiri dan berkata. Namun, rasa bangga di wajahnya terlihat jelas. Putranya ini adalah harga dirinya. Tetua, aku akan meninggalkan klan dalam beberapa hari. Di masa depan, jika tidak ada kebutuhan mutlak, klan Feng harus tinggal di benua langit bela diri. Kita tidak akan pergi ke dunia primordial. Setelah memahami beberapa rahasia benua langit bela diri, Feng Hao tidak merasa bahwa dunia primordial lebih kuat dari benua langit bela diri. Sebaliknya, klan Feng sudah cukup memiliki sumber daya dunia primordial. 1479 Ini Mendengar ini, para tetua klan Feng saling memandang, beberapa dari mereka bahkan mengerutkan kening. Energi asal di dunia primordial beberapa kali lipat dari benua langit bela diri. Jika klan Feng berakar di dunia primordial, kebangkitan mereka akan beberapa kali lebih cepat daripada di benua langit bela diri. Karena itu, mereka enggan menyerah pada dunia primordial. Baiklah. Nenek moyang klan Feng merenung sejenak sebelum menyetujuinya. Kemudian, dia berkata kepada Feng Zhentian, semuanya akan dilakukan sesuai dengan instruksi Feng Hao. Dunia primordial, klan Feng kami tidak akan berpartisipasi. Meskipun krisis telah teratasi, karena Feng Hao berkata demikian, dia pasti punya alasannya sendiri. Oke. Feng Zhentian melirik Feng Hao dan mengangguk. Bersabarlah sebentar. Feng Hao menghela nafas, mengerucutkan bibirnya, dan berkata, Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, generasi muda dari klan dapat pergi ke dunia primordial untuk berlatih. Jika kita tidak mengungkap asal-usul mereka, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Kalau begitu sudah diputuskan. Nenek moyang Feng klan membuat keputusannya. Terima kasih, leluhur, karena mempercayai Feng Hao. Feng Hao menanggupkan tangannya ke arahnya. Haha, apa yang kamu katakan? Tanpamu, klan Feng kami tidak akan mendapatkan kejayaan hari ini. Nenek moyang klan Feng tertawa keras dan berkata kepadanya. Memang benar, semua ini disebabkan oleh Feng Hao. Meskipun, pada saat yang sama, hal itu membawa beberapa bencana bagi klan Feng, kerugiannya tidak besar. Apalagi kalau suatu klan ingin bangkit, bagaimana bisa mudah? Bagaimana mungkin mereka tidak mengalami kemunduran? Mendengar ini, semua orang mengangguk. Klan Feng tampaknya sedang dalam kejayaan sekarang, tetapi kenyataannya, itu karena dukungan Feng Hao. Tanpa dia, klan Feng akan berada dalam situasi yang sangat berbeda. Juga, ada satu hal lagi. Setelah Feng Hao menghela napas ringan, dia memasang ekspresi serius dan berkata, saya harap klan dapat mengirim orang ke Langsie, Beoming, dan kota Kaisar, serta 13 kota kuno lainnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga terjadi, segera hancurkan batu giok ini. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan setumpuk liontin giok dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. Apa, apa terjadi sesuatu? Feng Zentian membuka mulutnya dan bertanya. Dari kata-kata Feng Hao, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Tidak. Bibir Feng Hao membentuk senyuman tipis. Aku hanya khawatir seseorang akan menimbulkan masalah. Namun, jika terjadi keributan besar, kamu harus menghancurkan batu giok ini untuk segera memberitahuku. Tentu. Feng Zentian menganggupkan kepalanya dan menyimpan liontin giok itu. Aku akan menyerahkan segalanya di rumah kepada para tetua. Feng Hao berdiri, menangkupkan tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada orang banyak. Dalam beberapa hari terakhir, Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya dengan jelas memperhatikan bahwa Feng Hao berbeda. Meskipun dia masih memiliki senyuman di wajahnya setiap hari, ada sedikit kerinduan dan kengganan di matanya. Mereka tahu bahwa Feng Hao akan pergi, tetapi mereka tidak mengganti pakaian. Dalam beberapa hari terakhir, mereka suka tinggal bersama Feng Hao dalam keadaan linglung dan menikmati waktu manis yang singkat ini. Setelah meninggalkan sebuah amplop, Feng Hao pergi sebelum langit cerah. Karena dia takut hatinya akan melunak, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Dia hanya mengintip Little King Meng sebelum memulai perjalanannya. Dia menggunakan teknik seribu wajah untuk mengubah penampilannya dan menuju ke tiga belas kota besar kuno. Dia berdiri di kota kuno dan menatap ke langit, merasakan aura samar. Di wilayah Beiming, dia datang ke reruntuhan perang legendaris. Gunung-gunung di sini pecah, dan ada gunung-gunung setinggi ribuan kaki yang mengjulang di Cakrawala. Ada gunung yang rata, bahkan ada gunung megah yang dilubangi, meninggalkan bekas kepalan tangan yang besar. Seolah-olah seseorang telah menembusnya, itu sangat menakutkan dan bisa disebut keajaiban. Sejauh mata memandang, tanahnya cekung dan tidak rata. Ada puncak-puncak tinggi yang mengjulang tinggi di atas awan, dan ada jurang dalam yang tak berdasar. Bahkan dengan mata ungunya, Feng Hao tidak bisa melihat dasarnya. Semuanya menunjukkan bahwa perang yang tak terbayangkan telah terjadi di sini. Aduh! Feng Hao maju selangkah dan sampai ke sisi jurang. Dia menunduk dan menurunkan tubuhnya, menyentuh tepinya seolah dia merasakan sesuatu. Namun, karena bertahun-tahun telah berlalu, aura dan aura di sini sudah tidak ada lagi. Namun, Feng Hao datang ke ujung jurang dan menoleh. Ia melihat jurang itu sepertinya telah diretas oleh seseorang. Di kejauhan, lima atau enam gunung telah terbelah menjadi dua dan runtuh di kedua sisinya. Sudah jelas betapa kuatnya peretasan itu. Setelah itu, Feng Hao berjalan di medan perang dan memastikan bahwa ini adalah medan perang kuno. Itu bukanlah rumor palsu. Kenapa? Kenapa sosok-sosok tak tertandingi ini bertarung di sini? Berdiri di puncak gunung yang rata, Feng Hao mengamati sekelilingnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi keraguan. Bagian sejarah ini telah sengaja dihapus. Meskipun semua orang yang datang ke sini tahu bahwa pertempuran yang tak terbayangkan pernah terjadi di sini, tidak ada yang tahu alasannya. Suara Penatua Feng terngiang di benaknya, dan itu dipenuhi dengan emosi. Apakah itu sengaja dihapus oleh seseorang? Feng Hao menghela nafas. Melihat medan perang yang dulunya dipenuhi asap, dia merasakan denyutan khusus di hatinya. Dia berkata, mungkin, rahasia ini kemungkinan besar akan terungkap. Hanya perlu waktu. Mungkin. Setelah sekian lama, Penatua Feng mengucapkan tiga kata ini. Karena para ahli yang tak terbayangkan itu telah bertempur di sini, maka ketika hal yang membuat mereka memperjuangkannya muncul, perang besar lainnya pasti akan terjadi. Saat itu, benua langit bela diri kemungkinan besar akan jatuh ke tangan musuh dan kembali menjadi medan perang. Akhirnya, Feng Hao datang ke kota Kuno Nefrite. Dia berdiri di luar zona terlarang seumur hidup dan memandangi gunung datar di bagian terdalam. Dia tidak masuk. Dia hanya berdiri di pinggiran dan mengawasi selama satu jam. Kemudian, dia menerobos ruang dan meninggalkan benua langit bela diri. Ada banyak rahasia di benua tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Suatu hari, dia akan mengungkapnya satu per satu. Di Akademi Surgawi, Feng Hao bertemu dengan Dong Fang Zheng dan memberitahunya bahwa dia ingin pergi ke dunia penglai. Setelah mendapat dukungan Dong Fang Zheng, Feng Hao tidak berhenti lama dan tiba di kota Sealet Neter. Karena kejadian di Mao Solem, tempat ini menjadi tenang, dan semuanya kembali normal. Feng Hao tidak membuat khawatir siapapun. Dia muncul dalam wujud seorang pria parubaya. Setelah tiba di Sealet Neter City, dia bergegas ke Misterious Underworld Sky. Tempat ini masih sama, energi biru yang tenang berfluktuasi seperti cairan. Beberapa lolongan yang menggetarkan hati terdengar dari dalamnya. Banyak pasang mata seperti iblis muncul di dalamnya. Seolah-olah iblis dari neraka sedang mengintip orang-orang di dunia. 1480 Langit dunia bawah mistik masih sama seperti sebelumnya dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Feng Hao mengamati dari jauh beberapa saat sebelum dia menggerakkan kakinya dan menuju celah di antara dua puncak gunung. Gemuruh Dengan pemikiran di dalam hatinya, energi emas di tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang dan merembes keluar dari tubuhnya. Lingkaran cahaya emas berputar di sekelilingnya dan dia mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memasuki langit dunia bawah yang mendalam. Garis pandangnya dipenuhi dengan warna hijau yang menakutkan. Feng Hao tidak merasakan banyak tekanan saat dia membunuh monster di sepanjang jalan. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba di depan jurang. Tempat tinggalnya telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada apapun di atas jurang itu, seolah-olah tempat tinggal itu tidak pernah ada sejak awal. Langsung ke kanan. Suara Penatua Fen terngiang di benaknya, membimbingnya. Saat itu, dia secara tidak sengaja memicu mekanisme makam ini dan memasukinya. Saat itulah dia melihat wanita berpakaian putih di peti mati batu giyok. Setelah berjalan beberapa jam, berbelok ke kiri dan kanan, mereka tidak bisa lagi melihat jurang. Namun, Penatua Fen terus membimbing mereka. Pada akhirnya, mereka benar-benar sampai di depan medan yang aneh. Dua barisan pegunungan naik dan turun, satu dari selatan ke utara, dan yang lainnya dari utara ke selatan. Seolah-olah dua naga besar sedang berjongkok di tanah, membuka mulut dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit, seolah-olah mereka sedang mengaum. Itu sangat megah dan memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Seolah-olah dua naga dewa benar-benar jatuh di sini untuk melindungi sesuatu. Ini. Sekilas saja, mata Feng Hao sedikit melebar. Meski kedua barisan pegunungan itu tampak seperti benda mati, keduanya tampak sedikit aneh di ruang biru tua ini. Mereka seperti dua naga iblis berwarna hijau tua yang cepat atau lambat akan terbang ke langit dan mengguncang sembilan langit. Mari kita tunggu di sini. Suara Elder Fen terdengar, menyebabkan dia berhenti. Di sini. Feng Hao sedikit bingung saat dia melihat sekeliling. Di sini, ada juga gunung dengan ketinggian berbeda, dan dia datang dari kaki gunung terpencil. Setelah melintasi beberapa gunung, ia melihat keberadaan medan seperti itu. Namun, kedua pegunungan itu hanya berbentuk dan tidak memiliki kekuatan apapun. Jika Penatua Fen tidak mengingatkannya, dia mungkin akan pergi setelah melihatnya sekilas. Lagi pula, tidak ada yang mau tinggal di sini hanya karena medannya yang aneh. Beberapa jam lagi akan fajar. Saat itu, sebuah pintu cahaya akan muncul di antara dua pegunungan. Itu akan berlangsung sekitar satu menit, dan kamu bisa masuk ke makam melalui pintu ini. Penatua Fen menjelaskan secara rincin. Saat itu, dia hanya berjalan-jalan, mencoba mencari asal-muasal langit dunia bawah yang misterius. Kebetulan dia datang ke sini, hanya untuk melihat pintu cahaya lewat. Namun, sekeras apapun dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Penatua Fen tidak berpikir bahwa matanya sedang mempermainkannya. Dia berjaga di sini sepanjang hari, dan pada hari kedua, dia cukup beruntung bisa melihat pintu cahaya lagi. Pada saat itu, Penatua Fen, yang sudah berada di puncak level Sein, tidak merasa takut. Dia langsung menerobos ke pintu cahaya dan muncul di dalam kubur. Inilah tempat untuk memasuki makam. Feng Hao cukup terkejut, tapi dia tidak meragukannya. Dia hanya terkejut. Tempat ini tidak jauh dari jurang. Bahkan dengan kekuatan kakinya, dia membutuhkan waktu beberapa jam untuk berjalan. Dia tidak mengerti mengapa makam itu muncul di tebing yang jaraknya 100 mil. Tempat ini juga sangat aneh. Feng Hao tidak merasakan keberadaan monster apapun di sekitarnya, seolah-olah mereka sengaja menghindarinya, tidak berani menodai tempat ini. Kepadatan energi hijau tua tidak jauh berbeda dengan lingkungan sekitar. Satu-satunya perbedaan adalah dua barisan pegunungan berbentuk naga. Kedua naga itu mengelilinginya, tapi dia tidak tahu kenapa. Apakah mereka melindunginya, atau... Setelah menunggu beberapa jam, Feng Hao menemukan tempat dan duduk bersilah. Tuan, tempat seperti apa menara 100 klan itu? Di klan Feng, dia dengan sepenuh hati menghabiskan lebih dari sebulan dengan damai, melupakan segalanya. Sekarang dia memikirkannya, dia bertanya pada Penatua Fen. Menara 100 klan. Seolah mengingat beberapa peristiwa masa lalu, suara Penatua Fen membawa jejak perubahan. Dengan penjelasannya, Feng Hao mengerti mengapa Huang Tianyun ingin dia pergi ke menara 100 klan. Menara 100 klan sebenarnya tidak diciptakan oleh ratusan klan. Sebaliknya, itu adalah menara dewa yang diciptakan oleh tiga dewa kuno. Dikatakan bahwa pada awal dunia, selain tiga dewa kuno, ada juga beberapa makhluk mati. Mereka melahap energi dunia sebagai makanan, dan tiga dewa kuno menciptakan menara 100 ras agar makhluk yang mereka ciptakan memiliki kemampuan untuk melawan makhluk mati tersebut. Itu semua demi memungkinkan makhluk yang mereka ciptakan meningkatkan budidaya mereka dengan cepat. Itulah mengapa menara dewa diberi nama menara 100 klan, dan dapat digunakan oleh ratusan klan. Namun, persyaratan paling mendasar untuk memasuki menara 100 klan adalah berada di alam Great Sein. Dengan kata lain, seseorang harus melalui hukuman surgawi yang pertama. Menara 100 klan dibagi menjadi tujuh tingkat. Dikatakan bahwa roh menara lahir di menara ini, dan jika seseorang dapat menangkap dan melahap inti rohnya, seseorang dapat dengan cepat meningkatkan budidayanya. Ini karena inti roh dari roh menara mengandung pecahan hukum dunia. Setelah melahapnya, budidaya seseorang akan sedikit banyak meningkat. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, selama mereka melahap inti roh dari roh menara, itu hanya masalah mengumpulkannya, memungkinkan seseorang dengan bakat biasa-biasa saja untuk mencapai puncak. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa seseorang dapat menjalani hukuman surgawi. Sebenarnya ada hal yang bagus. Feng Hao tercengang. Lebih tepatnya, dia tercengang. Bukankah ini akselerator peningkatan level? Namun, ketika dia berpikir bahwa menara seratus ras kemungkinan besar diciptakan oleh tiga dewa kuno dalam legenda, dan bahwa itu semua untuk tujuan itu, dia perlahan menjadi santai. Namun, dia dipenuhi dengan semangat dan antisipasi terhadap menara seratus klan. Roh menara tidak semudah yang kamu kira. Penatua Feng mengingatkannya dengan kesal, sangat membenci bocah itu. Dia takut jika dia tidak menjelaskannya, bocah nakal itu akan mati tanpa mengetahui bagaimana dia meninggal. Ini tidak mudah untuk ditangani. Feng Hao tercengang. Apakah menurutmu mudah menghadapi makhluk yang lahir dari hukum dunia? Penatua Feng mendengus dingin. Selain itu, kekuatan hukum dunia akan disegel di menara seratus klan untuk mencegahnya merusak menara dewa. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan hukum dunia. Dengan kata lain, di menara seratus klan tower, seseorang hanya dapat menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk memburu roh menara. Dan roh menara ini dibagi menjadi kelas tertinggi, kelas tinggi, kelas menengah, kelas rendah, dan kelas tertinggi. Setelah berhenti sejenak, Ventua melanjutkan, roh menara tertinggi. Satu inti roh mampu meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak satu tingkat. Dengan kata lain, jika Anda mampu membunuh sembilan roh menara tertinggi, selamat, Anda akan berhasil. Mampu meningkatkan kultivasimu satu tingkat. Terima kasih.